Halo teman-teman semua, aku Arante Fusama, aku penulis buku surat dari kematian Hari ini aku mau bacain salah satu bab yang ada di buku ini Untuk kalian semua, yang aku pilih adalah bab Gama Plaza Gama Plaza ini, kalau kamu punya bukunya, ini halaman 90 Dan sampai halaman 95 Jadi aku pilih baca bab Gama Plaza ini Karena mungkin teman-teman yang dari Jogjakarta pasti tahu ada gedung kosong Dekat salah satu perguruan tinggi negeri di Jogja yang namanya Gama Plaza Dan gedung itu aku jadikan setting di novel ini Ternyata katanya sih gedung itu angker gitu Jadi aku coba bacain ya Kinan berada di dalam kegelapan Satu-satunya cahaya berasal dari lampu handikam yang dipegangnya Jantungnya berdegup kencang Ritmenya masih teratur karena ia mencoba untuk tidak takut Tetapi degupnya terdengar hingga ke telinga Kinan mengedarkan handikamnya ke seliring Membuat sinar lampu handikam menyorot ke berbagai penjuru Tidak ada yang terlihat selain lantai yang dipenuhi puing-puing batu Tumpukan besi, kayu, serta pecahan kaca Tembok serta tiang berdiri membisu di dalam dinginnya kegelapan yang pekat Kinan merasakan bulu kuduk yang meremang Kegelapan terasa ganjil Memang waktu telah menunjukkan pukul 3 dini hari Tetapi seharusnya masih ada cahaya Entah cahaya bulan, lampu jalanan, maupun cahaya dari kendaraan yang lewat Nyatanya bagian dalam gama plaza itu sedemikian gulita Sampai sekampai Kinan merasa jendela-jendela gedung itu sendirilah yang mengadang masuknya cahaya Suara serta angin dari luar pun rasanya tidak mampu menembus ke dalam Padahal gedung yang belum selesai 100% tersebut Memiliki banyak celah dan lubang Bagian atap gedungnya saja belum dilapisi plafon Sehingga Kinan dapat melihat pipa-pipa saluran udara Menjulur-julur raksana ular-ular raksasa Kinan menelan udah Saat berjalan, derap langkahnya bergaung ke segala penjuru Menimbulkan pantulan suara yang bikin ia resah Kinan seperti mendengar suara langkah kaki selain miliknya Agak jeri juga Kinan dibuatnya Ia paham, berada dalam kegelapan dan kesunyian seperti itu Dapat memicu otaknya memunculkan sugesti-sugesti yang menyesatkan Bunyi nafasnya saja yang membuat Kinan terasa seakan ada makhluk tanpa tubuh sedang berbisik-bisik di sekitarnya Kinan menunggukan hati Bersekeras tak mau dipermainkan oleh rasa takutnya sendiri Kinan kaget mendengar suara cicit yang melintas tak jauh dari sisi kirinya Ia memutar tubuh dan menyorot lampu ke arah suara Tak ada apa-apa Mungkin cuma tikus batinnya Ada suara lagi Kali itu mirip bunyi kelontang Lirih tetapi terdengar jelas Kinan mengarahkan lagi lampunya ke sumber suara Ia menatap layar handicamnya untuk melihat apa yang terekam di sana Sekali lagi ia tidak bisa menemukan apapun yang sekiranya bisa menyebabkan bunyi barusan Kesini Kinan menjengit ngeri mendengar suara bisikan dari sebelah kanannya Ia menengok dan matanya terbelalak Sinar lampu handicamnya jatuh ke tangga menuju ke lantai atas Rasa gugup dan takutnya semakin menjadi-jadi Kinan yakin bahwa bisikan tadi bukan berasal dari bunyi nafasnya Mustahil nafasnya bisa menghasilkan bunyi seperti suara seseorang yang mengucapkan tiga suku kata Kinan ingin sekali menyangkal bahwa ia tadi salah mendengar Sialnya ia tidak bisa Terlebih, ia merasa bahwa siapapun atau apapun yang barusan berbisik kepadanya Telah mengetahui maksud serta tujuannya datang ke Gamma Plaza Yaitu untuk menyelidiki tempat Darius gantung diri Si pembisik tadi seakan-akan hendak menentunya naik ke atas ke lantai empat Lantai tempat Darius gantung diri Kinan meneran udah Sial rutuknya Ketika melangkah ke arah tangga dan naik ke lantai berikutnya Ia mulai menyesali keputusannya untuk datang sendirian Seharusnya ia mengajak Zain juga Setidaknya dia tidak akan terlalu takut bila ada teman yang menjaganya Akan tetapi sudah terlambat untuk meminta bantuan Zain Lantai tingkat tinggal sama gelapnya Seluruh permukaan ditutupi debu-debu yang tebal Dinding-dindingnya dingin Jendela-jendelanya suram Dan tiang-tiang yang berdiri mati Kinan memeriksa sekitar Ia tersentak tak kalah handikamnya mendadak bermasalah Terjadi glitch pada layar Dan lampu handikamnya mendadak berkelap-kelip hidup dan mati Aduh jangan sekarang dong Rintih Kinan Menepuk-nepuk bagian bawah handikamnya Sebuah tindakan putus asa dikala sedang panik seperti itu Untungnya sinar lampu kembali memancar terang Handikamnya kembali beroperasi sebagaimana biasanya Kesini Kinan refleks mengarahkan handikamnya ke sebelah kiri Dan melihat sekelebatan putih meloloskan diri dari sorotan lampu Dan bersembunyi kebalik kegelapan Kinan terus mengarahkan lampunya ke posisi kelebatan tadi Siapa disana? Suaranya bergaung Tak ada jawaban maupun balasan Bahkan tak ada suara lain yang terdengar setelah gaung perlahan-lahan memudar Ia melangkah ke arah bisikan misterius barusan Tiba-tiba ada suara lagi Kali itu berupa kikikan kecil dari belakangnya Kinan berbalik dan hanya untuk menemukan ruangan kosong Ia menggeram kesal karena merasa seperti sedang dipermainkan Hei, siapa itu? Kinan berdiri diam di tempat Ia menajamkan telinganya agar dapat menangkap suara atau bunyi apapun di antara pantulan gaung suruhannya Gaung menghilang Hening datang Satu detik Dua detik Lima detik Kinan menunggu Tak ada suara atau bunyi yang tertangkap Suara embusan angin pun menghil Handicamnya kembali bermasalah Sewaktu ia menempuk-nempuk benda di tangannya Terdengar bisikan lagi Kesini Kinan mengarahkan senternya yang redup hidup-redup ke anak tangga Matanya memelotot Sinar lampunya menyorot sepasang kaki di antara salah satu anak tangga Kaki-kaki telanjang dan tampak pucat Kemudian, cahaya lampu senter merudup Sewaktu senter menyalah lagi Sepasang kaki tadi telah lenyap tanpa meninggalkan jejak Kinan menghampirin tangga Mengarahkan sinar lampunya ke atas Seperti yang telah ia duga sebelumnya Tak ada apa-apa di sana Kinan bertanya-tanya Kaki siapa yang dilihatnya barusan Kinan bergidik Kendati demikian, ia tetap naik ke atas Ke lantai empat Lantai tempat Darius meregang nyawa Jantung Kinan berdetak semakin kencang Ritmenya semakin tak keruan Ia melangkah dengan hati-hati Sembari menyiagakan seluruh indranya Kinan menelan udah begitu tiba di lantai empat Ia mengernit saat hidungnya mencium bau busuk Baunya tajam, asam, dan anjir Seperti perpaduan bau bangkai tikus Bercampur bau muntahan Atau mungkin juga Bau mayat yang sudah lama membusuk Kinan menutupi hidungnya dengan telapak tangan Virasat Kinan mengatakan bahwa ia telah dekat Dengan tempat Darius menunuh diri Tapi di mana? Kinan menyorot seluruh penjuru lantai Seluruh rantai empat kosong melompong Sama seperti lantai-lantai sebelumnya Maju Kinan terkesiap Disikan lagi Tapi kali ini berupa perintah baru Brengsek Kinan memaki dalam dirinya sendiri Kinan memaki di dalam hati Padahal ia ingin sekali menyakinkan pada dirinya sendiri Bahwa suara-suara yang bilang kesini, kesini Cuman hayalan Yang terus diputar-putar oleh otaknya Seperti kaset rusak Namun Bisikan selanjutnya malah mengucapkan kata yang berbeda Tanda bahwa yang sedari tadi ia dengar Bukan suara imajinasi dari otaknya Kinan komal kamit membaca doa Agaknya ia tak punya pilihan lain Ia harus maju Toh, ia sudah sampai sejauh inti Sekalian saja cari tahu siapa yang berbisik-bisik Mengajaknya ke lantai empat Semakin ia maju Semakin kentara bau busuk yang diciumnya itu Jantung Kinan berdebar-debar Ia merasa ia sudah semakin dekat Tangannya sampai gemertar Hingga sinar senter ikut bergoyang-goyang Lalu, tanpa tedeng aling-aling Hendekamnya mati begitu saja Lampunya juga Meninggalkan Kinan di dalam kegelapan Kinan menjerit Ia geragapan saat mencoba menghidupkan kembali Handicamnya Sebab gelap yang melingkupinya teramat hitam Sampai-sampai ia tidak bisa melihat apapun Ia mendadak seperti orang buta Kepanikan mengganda Apalagi handicamnya tak kunjung dapat dihidupkan Kinan menjengit kegang Mendengar ada suara tawa dari belakangnya Siapa itu? Pekiknya membalikan badan Keringat dingin bercucuran dari dahi dan punggung Napasnya memburu Ia kesulitan untuk berpikir jenih Seakan-akan ada suara sirina tanda bahaya Yang meraung-raung di otaknya Hitma sirina itu selia ritme jetak jantungnya Disinilah tempat aku mati Kinan berteriak tak kalah ada yang berbisik di sebelahnya Refleks, kaki Kinan bergerak cepat dengan niat melarikan diri Peduli setan dengan kasus Darius Kedetangannya ke Gama Plaza malam-malam begitu Ternyata memang ide yang buruk Yang ada di kepala ini cuma satu Segera keluar dari tempat keparat itu Baru beberapa langkah Kaki Kinan menabrak sesuatu Membuatnya menjerit kencang Ia jatuh terjerembab ke lantai dengan kuat Dan handicam tergelincir lepas dari tangannya Tidak! Kinan panik Ia kontan merabah-rabah lantai untuk mencari handicamnya Sakit berdenyut-denyut di bagian dada Lengan serta dagu Akibat membentur rantai Tidak digubrisnya Ia butuh handicamnya Supaya bisa melihat ke dalam Ia butuh handicamnya Supaya bisa melihat di dalam kegelapan yang pekat itu Tangannya menyentuh sesuatu Handicamnya Dengan segera Kinan mengangkat badannya untuk bisa duduk Lalu menyalahkan lampu handicam Sinarnya serta-merta memberikan penerangan yang Kinan butuhkan Ia mengutar badan Sambil menyorotkan handicam Guna mencari tahu apa yang ia tabrak barusan Tak ada yang terlihat Namun begitu ia melihat ke layar handicam Ia bisa melihat sebuah kursi kayu tergeletak di lantai berdebu Mata Kinan terbelalak Bagaimana mungkin handicamnya menampakkan sesuatu yang tak dapat dilihat oleh matanya Apakah handicamnya rusak? Belum sempat Kinan mendapatkan balasan Telinganya keburu menangkap bebunyian aneh Bunyi kriyat-kriyut yang lirih dan ritmis Seperti bunyi tali tambang yang dikencangkan Seperti bunyi tali ayunan yang sedang diayun-ayunkan Tak hanya itu Ia mendengar pula ada bunyi serak putus-putus Mirip suara kucing yang tersedak bola bulu Suara orang yang kesulitan membuang dahak Atau seperti orang yang kesulitan bernafas akibat lehernya tercekik Dan bebunyian itu dirasanya berasal dari atas kursi yang tergeletak Dengan jantung berdebar Kinan melihat lagi ke arah depannya Hanya kekosongan yang ada di sana Akan tetapi dengan rasa penasaran yang membunca Ia melirik ke layar handicam sebelum menyorotkannya sedikit ke atas Kinan perlu menekap mulutnya sendiri biar tidak berteriak Karena ia melihat ada kaki yang terjulur dan menendang-nendang udara Berputar-putar pelan beberapa sentimeter di atas kursi Kaki yang pucat dengan kuku yang rusak Kaki telanjang Kaki yang Kinan lihat di anak tangga sebelumnya Sekujur tubuh Kinan bergetar hebat Air matanya meluncur saking takutnya Kinan tahu apa yang tengah dilihatnya di layar handicam Ia tahu bahwa ia telah menemukan sesuatu yang mengerikan Ia seharusnya lari deketik itu juga Karena tangannya dengan gemetar justru Ia seharusnya lari deketik itu juga Tetapi tangannya yang gemetar justru mengarahkan handicam Sehingga menyoroti pinggang yang terayun-ayun ke kiri dan ke kanan Menyoroti lengan yang terjuntai kejang-kejang Menyoroti tubuh yang tersentak-sentak Menyoroti darah yang menetes-netes Dan akhirnya Kinan menjerit kencang Akibat dicekam teror yang paling mengerikan Oke itu tadi cuplikan Eh nggak cuplikan ya Tapi satu bab dari novel surat dari kematian Yang judulnya Gama Plaza Aku pilih untuk membacakan bab itu karena Seperti kataku tadi Gama Plaza beneran ada ya Di Yogyakarta Dan katanya juga disitu angker Dan aku juga sempat Reset ke gedung tersebut Jadi waktu itu aku Karena ngakosnya deket daerah situ Jadi emang sering lewat Gama Plaza Dan kayaknya menarik nih Kalau tempat itu dijadikan setting di novel gitu Awalnya sih nggak tahu Kalau tempat itu angker gitu ya Justru hanya mikir kayak Ah ini cuma gedung kosong biasa Jadi akhirnya aku masuk ke situ Ditemenin oleh temanku yang Mahasiswa di sana juga Waktu itu siang-siang ke sana Jadi sebenarnya sih Kayak biasa aja gitu Nggak ada kayak yang Ngerasa yang macem-macem Tapi Beberapa hari kemudian Ada temanku Dari Jakarta Dia Indigo Punya Indra ke-6 Tiba-tiba ngegubungin aku Dan dia marah-marah gitu Dia bilang Oh ternyata elu yang nyelondong masuk ke gedung Gama Plaza gitu Kaget dong Karena aku nggak kasih tau Ngasih tau tentang Gama Plaza ke dia gitu Terus akhirnya aku tanya Kok lu tau Gue ke Gama Plaza Dia bilang iya Soalnya Berapa hari yang lalu Ada Gendruwo yang datang ke Datang ngapering gue Dan dia itu penjaga Gama Plaza Dan dia bilang Atau Gendruwo itu bilang Dia nggak seneng Kalau aku Masuk nyelondong ke gedung itu Begitu aja gitu Nggak permisi Nggak salam atau lain sebagainya gitu Jadi Ternyata Emang di gedung itu Ada perkampungan makhluk halusnya gitu Jadi ada Gendruwo Ada kuntilanak Ada tuyul Ada siluman Ada sundol bulong Dan lain sebagainya gitu Dan akhirnya aku mikir Kayaknya Seru juga nih Kalau misalnya Deskripsi makhluk halusnya Aku Taruh di novel Surat dari kematian Akhirnya aku tanya Temanku yang di gedung itu Coba dong deskripsiin Gimana sih Bentuk Wujud mereka gitu Akhirnya Dia Kasih tau Ceritain deskripsinya Dan Deskripsi makhluk halus itu Yang aku Tulisin Di novel ini Jadi Deskripsi makhluk halus yang ada disini Adalah deskripsi Atau wujud nyata Makhluk halus yang ada Di Tempat aslinya gitu Nah Makanya di awal novel ini Aku tulisin Ada disclaimer Disclaimer Sebelum baca buku ini Ada baiknya Doa dulu gitu Takutnya Mengalami gangguan-gangguan Atau Semacamnya gitu Karena Katanya kalau misalnya Kita baca deskripsinya Lalu membayangkan Nanti mereka kepanggil Gitu Percaya gak percaya sih Tapi Gak ada salahnya juga kan Kalau kita doa gitu kan ya Gitu Nah Itu Alasan kenapa aku baca Bab Gama Plaza Aku mau cerita dikit juga Soal Proses penulisan Novel ini gitu Jadi waktu itu aku diajak oleh Editor Falcon Waktu itu Jason Dia minta Adam Tolong dong Apa Eh Dia ngajak kerjasama gitu Nulis dong buat Falcon Gitu Aku tanya Nulis apa gitu Lu kan Kata Jason Lu Kayaknya bagus nih Kalau nulis horror gitu kan Karena aku juga pernah Nulis thriller sebelumnya Novel thriller Jadi aku Menyanggupi Jadi horror untuk Young adult Dan aku waktu itu Masih di Jogja Aku pikir Young adult Horror Jogja Gitu Kayaknya Seru kalau Bikin Novel tentang Yang ada Urban legendnya Di kampus Gitu Makanya dua tokohnya Di novel ini Kinanama Zen itu Anak kampus Gitu Mahasiswa lah Yang hobi Berburu urban legend Sebelum akhirnya Mereka terlibat Kasus surat dari Kematian ini Gitu Prosesnya sendiri sih Sebenarnya Agak menantang Karena Waktu nulis Laptopku colongan Gitu Jadi Laptopku ditaruh Di kosan Pas aku balik Dari kantor Eh Udah hilang Dan situ File-file Novelnya Yaudah Hilang juga Ikut bersama Laptopnya Gitu Akhirnya Aku Nulis novel ini Itu Pakai laptop Minjem laptop temen Gitu Laptop sana-sinilah Jadi Kalau lagi Ada temen yang Nggak pake laptopnya Aku pinjem dulu Nulis Kalau dia Butuh Yaudah Aku Balikin lagi Aku pinjem laptop temen yang lain Gitu Jadi kayak gitu Jadi ada Tiga temenku Eh Empat deng Nino Eca Lukas Amat Broto Broto Alhamdulillah Dia bisa minjemin aku Selama sebulan Karena dia waktu itu lagi PKL Kalau nggak salah Atau ada kerjaan lain Ada tugas lain Jadi aku bisa minjem Laptop dia Sebulan lebih Dan akhirnya Dari situ Aku Ngebut Nulis Novel Surat dari kematian Dan Alhamdulillah Bisa beres Oh iya Aku juga lupa Soal Gama Plaza Jadi kan Surat dari kematian Itu kan di filmin juga Oleh Max Picture Dan salah satu lokasi Shootingnya adalah Di Gama Plaza Jadi Aku sempat ikut Proses shootingnya Walaupun cuma Dua tiga hari pertama Jadi nggak sempat ikut Shooting di Gama Plaza Tapi aku diceritain Sama Kru Dan Salah satu kru Dan salah satu pemerannya Bahwa Pada saat Shooting di Gama Plaza Itu dua malam Disitu Ada krunya yang Keserupan Sampai harus dipanggilin Atau orang pinter Dan untuk diusir Dan Salah satu pemerannya juga Jerome Jerome Kurnia Itu juga mengalami Kesilakaan Saat shooting Jadi Dahinya Ketabrak Property Sehingga bocor Dan harus dibawa Ke Rumah sakit Untuk segera dijahit Ya Itu Cerita yang Apa ya Percaya Nggak percaya Tapi Cukup menarik juga Aku Ceritain ke Teman-teman sekalian Jadi Itu dia Tadi Sedikit Cerita tentang Surat dari kematian Dan tadi Aku juga udah Bacain Bab Gama Plaza Makasih banyak Buat teman-teman Yang udah Ngedengerin Semoga Kalian penasaran Dan akhirnya Bisa Akan Tertarik untuk beli Novel surat dari kematian Ini Gitu ya Novelnya Bisa dibeli Langsung Di Falcon Publishing Langsung aja ke IG nya Falcon Publishing Disitu ada Di bio nya Ada link nya Untuk kalian bisa Dapetin Atau pesen Novel surat dari kematian Ini Atau kalau kalian Pengen baca Versi digital nya Juga bisa loh Kalian bisa ke Kwiku.com Kwiku.com Kwikku.com Dan disitu Kalian bisa Baca Versi digital nya Dan jangan lupa juga Buat follow Akunku Di IG Di Kwiku At Adam Tefusama Pisanya kayak gini A D H M T F U S A M A Gak ada titik Gak ada Gak ada spasi Langsung aja At Adam Tefusama Gitu So Thank you banget Sudah dengerin Semoga kalian tertarik Untuk Membeli Novel surat dari kematian Bisa juga tonton film nya Dan Sampai jumpa lagi